ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like comment share kali ini kita mau bikin sesuatu yang beda kita bikin rujak karena ini spesial rujaknya buat ibu hamil kalau buat bumil beda ini kita butuh alat-alat baga berikut ini ini dari zaman Majapahit nah ini ada mangga muda udah cukup kita sulap aja sebentar supaya kita bisa rubah menjadi kipas seperti ini lalu timun cabai Mas Bray dipilih satu ya lagi asam pakai ini papaya sebaiknya jangan masuk diiris ya Mas Bray mendingan siapin dulu bumbunya karena apa kalau bumbu belum siap nanti buahnya habis duluan kita buat dulu bumbunya Oke pastikan ini bersih-bersih ya harus bersih terus pertama kali berikan garam Cukupnya Cukupnya lihat ini cukup ini sekarang bisa ditambah cabai tidak bisa terlalu banyak karena ini buat bumil lalu kita ulek sedikit dulu selamat menikmati jadi setelah di ulek terus jika dirasa kurang kurang pedas bisa ditambahkan cabainya sudah sudah ada yang kurang lah gua yang ternyata pakai gula merah cukup cukup ya mulai di mulai di tumbuk diharuskan sampai benar-benar tidak ada yang ada lagi dari sini sudah kelihatan ya lalu kita bisa tambahkan lagi tambahkan lagi sayur timun aja ikan bagian ini biasanya timun nggak dimakan ya biasanya nggak dimakan ini kita potong taruh sana aja ini buat nambahin airnya berisi dari bubu sambal ini kalau ada yang mau pakai air mamut bisa silahkan masak air dulu dipaksikan setiap mengerjakan kita rajin-rajin ketemu sama air putih tangan ya jadi putih tangan di atas keran di bawah keran di atas di bawah keran jadi kalau putih tangan di bawah keran itu kan jadinya mengalir ke bawah ya karena kita megang barang yang akan dimakan untuk bayi kita 6 mil jadi walaupun makanan ini makan makanan mentah dipastikan sudah bersih kalau dirasa kurang gula merahnya boleh tambahin lagi selamat menikmati 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 asem ini sendiri bisa di dapet dari buah dari mangga tapi karena saya ingin lebih nantap lagi kita pake asem ini ini asem bisa dibeli di warung, ini murah kok ikutnya aja sekarang kita panggil bumil yang buat ngisip bumbunya bumil? udah ngiler belum bumil? coba mau ditambahin gula merah atau tambahin cabai mau ragisin gak burah-burahnya biar rasanya tiri bumil seperti apa sengaja gak saya potong duluan nanti kalau saya potong duluan udah digerobotin sama kamplet-kamplet kurang asem atau kurang pedas, kurang manis? pedasnya udah terus udah? burahnya? udah, asemnya? burahnya gak sih deh oke, habisin? habisin deh habisin oke, gua dihabisin ya tabungnya oke karena hari ini kita menjunjung kebersamaan solidaritas antara mami dan papi dan kita ini tergambung dalam masyik komunitas yaitu komunitas mami dan papi ikut ya papi ikut aja lalu bagaimana? huw definitely huwa kambing banyak pasir untung gua manis maka mau manis di jawa beda semoga bagaimana? jadi bagaimana? sudah bagaimana? bagaimana? . благa bagaimana? bagaimana? Jadi seperti ini penampakan bumbu rujak untuk bumil Nah sudah selesai mari kita lanjut ke langkah berikutnya Yaitu menyimpan buah-buahnya di dalam kukas Lalu kasih ke bumil bumbu rujaknya Oke mulai kita lakukan pengirisan buah-buah Ini kalau dulu disini Katang mau cicip boleh Cicip doang biar pelasanya Terima kasih Dan sekarang Siap dicocok mas bro Oke Cocok dulu ya Alhamdulillah jadi Bismillahirrohmanirrohim Mantap Semoga bermanfaat Semoga Semoga Mampu membayar rasa kangen kalian pada rujak Terutama buat Semua member Komangi-pangi Mobilitas Nomini dan Papi Nikut Bisa berbahagia dengan melihat kita makan rujak Sampai jumpa di box Bisa berbahagia dengan melihat kita Sampai jumpa di box Sampai jumpa di box Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton